Oke men, balik lagi bersama saya di channel youtube The Man Project Kali ini kita akan merangkai lagi sebuah baterai bertegangan 12V Yang pastinya untuk rangkaian baterai seperti ini bisa kita gunakan di berbagai macam kebutuhan elektronika Dan ini sebagai contoh, untuk rangkaian baterai 12V seperti ini Itu mungkin lebih cocok kita gunakan untuk catu daya rangkaian speaker portable Selain itu, bisa kita gunakan sebagai router wifi Agar wifi kita bisa menyala meskipun listrik padam Dan untuk merakit sebuah powerbank multifungsi juga sangat bisa sekali men Untuk menyalakan sebuah bor dengan tegangan 30V juga mampu Dan pastinya banyak sekali pertanyaan apakah rangkaian baterai 12V ini Bisa kita gunakan sebagai pengganti aki motor Sebenarnya bisa sekali namun saya rasa kurang tepat Ini sebagai contoh, rangkaian BMS 3S outputnya 12,6V Dan ketika kita pasang di motor, itu saya rasa sedikit berbahaya men ya Karena input charging dari motor itu sendiri lebih tinggi sekitar 14V bahkan bisa lebih Ketika baterai ini ngecas dan lebih dari 12,6V Meski ada BMS sebagai pengaman baterai Tetapi itu saya rasa sangat berbahaya Pastinya akan overcharging dan itu sangat fatal men Bisa meledak dan pastinya kita yang rugi Sebenarnya juga ada opsi lain Kita memakai rangkaian 4S atau 4 seri Saya rasa masih kurang tepat dan itu pastinya berbahaya Karena memang dirakit 3S kurang tinggi tegangannya Sedangkan dirakit 4S ketinggian Sebenarnya ada opsi lain yaitu kita pasang modul bug converter Yang kita letakkan di output 10 Namun cara ini begitu ribet dan sedikit konyol Daripada seperti ini, mending kita beli aki baru Dan tentunya lebih mudah dan pasti aman Terus bagaimana kalau kita memakai rangkaian tanpa modul BMS? Menurut saya itu juga masih kurang aman Karena fungsi dari BMS sendiri Yaitu melindungi baterai dari kerusakan dan kegagalan Tapi banyak juga yang memasang dan berhasil Hingga bertahun-tahun tidak ada masalah Itu saya sendiri juga bingung Dan bagi teman-teman yang mungkin berpengalaman Silahkan tulis di kolom komentar Bagaimana pendapat kalian Apalagi dengan cara penyambungan yang disolder seperti ini men Ini menurut saya juga sangat berbahaya Karena berpotensi akan lepas Kalau ketika kena panas tinggi Meski itu jarang terjadi Jadi menurut saya untuk rangkaian baterai seperti ini Itu lebih cocok kita gunakan di perangkat elektronika Yang pastinya selain kendaraan Itu akan jauh lebih aman dan berfungsi dengan semestinya Oke men lanjut saja cara merakitnya Siapa tahu kalian membutuhkan rangkaian seperti ini Untuk keperluan sound system portable Ataupun yang lainnya Baiklah kita kerjakan terlebih dahulu Untuk rangkaian baterai BMS 3S nya Oh iya jadi perlu diketahui Untuk merangkai sebuah rangkaian baterai BMS Ini pastikan untuk merek dan kapasitasnya ini sama semua ya men Meskipun beda warna Kebetulan punya saya ada yang hijau dan ada yang biru Ini sama-sama mereknya Samsung Dan kapasitasnya juga sama 2200 mAh Oke untuk memastikan Ini akan saya cek terlebih dahulu Voltase yang terdapat di baterai yang mau saya gunakan Ini menunjukkan angka di 4V ya men Karena semua baterai ini sudah saya cas penuh Jadi tegangan penuhnya di 4V Oke semua ini sudah penuh Baterainya tinggal kita rangkai Lalu untuk kutub positif dari baterai ini Disini terlihat ada pergelangan Itu adalah kutub yang positif Sedangkan yang polos adalah kutub yang negatif Jadi yang polos ini adalah negatif Yang ada pergelangannya yang positif Lanjut akan kita susun seperti ini Positif, negatif, dan positif Itu bagian yang atas Oke jadi semua sama Negatif semua, positif semua, dan negatif semua Lalu kita letakkan bracketnya yang bagian atas Oke baliknya juga sama Negatif, positif, negatif Jika sudah selesai seperti ini Tinggal kita pasang kabelnya Oke untuk kabel serabutnya sudah saya bentuk seperti ini Agar lebih mudah untuk menyambungnya Jadi sebelum saya membuat spot welder Alangkah baiknya saya rangkai seperti ini Oke ini tinggal kita solder Di bagian kutub positif baterai dan negatif baterai Kita lakukan dengan hal yang sama seperti ini Dengan membentuk kabel serabut seperti ini Ini lebih praktis, lebih cepat Dan pastinya lebih ringkas Untuk penyambungan atau penyolderannya Jika sudah tinggal kita rapikan Dengan cara memotong di ujung-ujung kabel yang tersisa Setelah selesai seperti ini untuk penyambungannya Lalu kita balik Dan kita solder lagi di bagian ini Jadi baterai pertama nyambung ke baterai kedua Lalu untuk baliknya Baterai kedua nyambung ke baterai ketiga Untuk kabelnya juga tetap Saya menggunakan kabel serabut yang sudah saya bentuk seperti ini men Tentunya ini lebih mudah, lebih praktis dan cepat Oke jika sudah selesai tinggal kita sambung bagian ini Dan kita sambung secara paralel Untuk baliknya juga sama Kutub negatif kita sambung secara paralel Jika sudah selesai tinggal kita cek terlebih dahulu Untuk outputnya apakah mengeluarkan tegangan sesuai yang kita inginkan Kutub baterai yang ini Ini adalah kutub baterai negatif yang 0V Sedangkan yang ini adalah kutub positif 12V Lalu kita cek terlebih dahulu Untuk outputnya menggunakan multitester Oke ini sudah mengeluarkan tegangan 12V Artinya ini sudah berhasil men Lanjut 0V kita hubungkan disini Ini mengeluarkan tegangan 8V Sedangkan yang ujung Itu adalah tegangan 4V Oke semua sudah selesai tinggal kita pasang modul BMS 3S nya Jadi dari modul ada 0V 8,4V 4,2V Dan juga 12,6V Oke akan saya berikan double tip terlebih dahulu Lalu tinggal kita rekatkan disini Jika sudah ini kutub negatif masuk ke 0V Yang kutub positif masuk ke 12V Sebelumnya kita lumasi terlebih dahulu menggunakan T0 Dan tinggal kita solder sesuai dengan urutan kabelnya Oke yang 0V sudah tersambung Lalu kita lanjut ke 12V Setelah itu kita cek lagi Untuk memastikan tegangannya ini benar Ini menunjukkan 4V Artinya masuk di BMS yang 4V Jika kurang panjang tinggal kita berikan kabel saja seperti ini Jika sudah tinggal yang 8,4V Ini kita berikan kabel lagi agar lebih panjang Setelah itu tinggal kita rapikan kabel yang lebih seperti ini Oke untuk proses penyambungan semua sudah selesai Tinggal kita cek untuk bagian outputnya Harusnya jika normal outputnya terdapat tegangan di angka 12V Ternyata untuk outputnya ini tertera cuma 9V Jadi 9V ini adalah tegangan output yang keliru Sedangkan output dari baterai langsung ini 12V Dan setelah di cek di output dari BMS ini cuma 9V Oke caranya sangat mudah Tinggal kita lepas bagian 0V dan juga 12V Lalu nanti akan kita sambung kembali Oke jadi tinggal kita lepas saja seperti ini Untuk yang 12V dan 0Vnya juga Ketika sudah terlepas seperti ini Tinggal kita kembalikan lagi untuk sambungannya Lalu tinggal kita cek untuk bagian outputnya apakah masih tetap di 9V Atau berubah menjadi 12V Oke ternyata sudah di angka 11,9V ya men Ini artinya sudah normal Ketika nanti di charge penuh tegangannya akan di 12V Jadi seperti itu caranya Jika tegangan outputnya tidak sesuai tinggal kita lepas saja kabel-kabelnya Lalu kita sambung kembali dan semua akan normal Jadi seperti itu saja men Cara mengatasi output yang tidak sesuai Dan ini adalah skemanya silahkan disimpan men Oke lanjut untuk proses pengecasan Kita perlu sebuah soket DC Female Ini adalah soket DC Female dengan ukuran 5,5 mm Jadi untuk penyambungannya seperti ini Yang ada beloknya ini itu adalah positif Sedangkan yang cuma nongol di sebelahnya Ada dua itu adalah negatif Jadi yang tengah itu adalah positif Yang pinggir adalah negatif Oke lanjut kita pasang kabel merah di kaki yang positif bagian soket Setelah itu kita pasang kabel hitam di kaki yang negatif Kurang lebih hasilnya seperti ini men Dan jangan sampai terbalik untuk penyambungan kaki input pengecasan Baiklah kita lanjut untuk penyolderan di bagian output atau input dari modul BMS Merah ke positif dan hitam ke negatif seperti ini Oke ini sudah siap di charge untuk rangkaian baterainya Oh ya perlu kita ketahui untuk rangkaian baterai BMS seperti ini Untuk input pengecasan dan juga output ke beban itu sama menilai jalurnya disini Jadi jalur ini bisa kita gunakan ke output beban maupun input pengecasan Jadi nanti tinggal kita berikan kabel ke beban saja dan baterai ini bisa kita gunakan Oke lanjut akan kita charger terlebih dahulu Dan untuk adapter chargernya kita wajib menggunakan adapter charger khusus baterai 12V Sebagai contoh saya menggunakan adapter charger 12V yang 1A dan kita juga bisa menggunakan yang 12,5V 500mAh seperti ini Dan maksimal di 3A itu masih aman men ya Meskipun 5A pun sebenarnya juga masih aman untuk mengecas rangkaian baterai 12V ini Yang penting untuk voltasenya jangan sampai di atas 13V Ini sebagai contoh ada adapter yang tegangannya di 16,8V ini jangan dipakai men ya Karena akan merusak rangkaian baterainya sendiri Karena baterai yang kita gunakan adalah rangkaian baterai 12V Jadi untuk pengecasan lebih aman pastinya di 12,6V atau 12V Yang 1A, 1.5A bahkan sampai 5A itu masih aman Penting untuk voltasenya jangan sampai lebih di 12V Oke ini akan saya charge terlebih dahulu menggunakan adapter yang 1A men ya Seperti ini tinggal kita colok lalu kita tancapkan untuk kepala chargernya di stacker listrik Dan baterai ini sudah bisa di charge kembali Untuk lama pengecasan ini tergantung dari rangkaian baterai kita sendiri men ya Menggunakan berapa sel, semakin banyak selnya semakin lama pula untuk pengecasan Dan ampere dari chargernya pun juga berpengaruh men Jika kita menggunakan 3 atau 5A itu jauh akan lebih cepat Dan kita juga tidak perlu khawatir untuk rangkaian baterai seperti ini Meskipun overcharging aman karena sudah ada pemutus arus ketika baterai sudah penuh Dan jika kalian masih ragu kalian bisa menggunakan indikator baterai seperti ini Agar kita tahu kapasitas baterai yang sedang kita gunakan Atau sedang kita charge Jika kalian menggunakan level baterai seperti ini pastikan untuk beli yang belakangnya ada tombol setting seperti ini men ya Cara pasangnya sangat mudah tinggal kita sambungkan saja di bagian output maupun input rangkaian baterai BMS Yang negatif di negatif yang positif pun juga di positif seperti ini Jika sudah tersambung untuk tampilannya seperti ini men ya Ini masih belum akurat dan belum tersetting pastinya Level baterai pun juga masih belum akurat Cara settingnya mudah tinggal kita tekan lama Lalu dia akan berkedip seperti ini Setelah berkedip tinggal kita pencet lagi beberapa kali Untuk mencari modul BMS yang kita pakai Tadi ada 12V, ada 3C, ada 4C, ada 5C, ada 6C, terus ada juga yang 7C, dan ada yang 12V seperti ini Lalu ada juga yang 24V Itu semua adalah jenis-jenis rangkaian baterai yang bisa kita pakai di modul USB output 5V ini Kebetulan kita pakai yang jenis 3C atau 3S Kita set saja di 3S seperti ini Jika sudah menemukan 3C seperti ini Tinggal kita pencet lagi satu kali Dan otomatis sudah tersimpan rangkaian BMS yang kita pakai Pastinya ini akan lebih akurat untuk voltase yang ditunjukkan dari modul USB output 5V indikator baterai ini Voltase sesuai dan juga indikator baterai pun sesuai Baiklah men mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini Yaitu bagaimana cara merakit rangkaian baterai menggunakan modul BMS 3S yang 40A Semoga bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka Dan bagi kalian yang belum pernah subscribe di channel youtube ini Silahkan di subscribe Karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat dan tidak bermanfaat men Oke men salam kreatif